Kemacetan horor lebih dari 14 jam terjadi di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor pada momen libur panjang Maulid Nabi 2021. Kawasan wisata Puncak, Bogor mengalami kepadatan lalu lintas. Kemacetan parah terjadi di kawasan Puncak, Bogor. Untuk penyebab kemarin, dimana yang kita ketahui banyaknya pelambuhan-pelambuhan oleh Roda Dua. Terima kasih telah menonton! Oke, balik lagi di bengkel Ketika! Masih panas! Masih panas! Udah jam berapa ya ini? Mau bahas apa lagi sih kita ini? Aduh, kali ini ada salah satu isu Bang Hujan. Baru banget Bang Hujan. Apa tuh? Biasa kemarin kan habis long weekend Bang Hujan. Oh iya long weekend. Long weekend. Emang jalan-jalan mana? Jalan-jalan nggak? Aduh, Pak. Jalan kayak... Aduh, jalannya kurang ini, Pak. Jalan-jalan nggak? Maka justru itu. Karena jalannya macet jadi males gitu. Jadi males, Pak. Nah, makanya kan isu kita kali ini adalah kemacet yang kemarin di puncak, Pak. Ini bener 24 jam? Iya, Pak. Parah banget itu. Macet 24 jam? Sampai orang tidur-tiduran di asfal. Maksudnya sih? Iya. Sampai tidur-tiduran di asfal. Sampai ada korban meninggal dunia, Pak. Itu akibat mungkin karena sesek kali ya asma ternyata, Pak. Iya, mungkin lagi sakit, Pak. Lagi sakit, Pak. Jalan, ya. Soalnya kan kapasitas jalannya sendiri pun katanya sih 70 ribu. Karena kemarin mungkin long weekend. Iya. Orang tujuannya mau kesono. Jadi ya sampai 150 ribu kendaraan dari kapasitas 70 ribu doang, Pak. Masya Allah. Jadi kita bahas mengenai kemacetan kemarin. Kemacetannya kemarin, Pak. Makanya yang membuat saya itu males kemarin long weekend kemana-mana, Pak. Oh, gitu. Males banget, Pak. Kalau saya sih kemarin memang udah gak milih ke puncak ya. Karena saya tahu pasti rame banget. Tapi gak kebayang sampai macet 24 jam ya. Teman-teman udah ngerasain gak tuh ya? Ada yang ngikutin gak ya? Coba komen ya. Yang pernah ngalamin kemarin ya. Kasus long weekend kemarin. Coba. Rasanya gimana sih? Pengalamannya. Rasanya gimana sih? Apa bener ya 24 jam ya? Ampun. Ampun. Beli ada putih sih, Pak. Nyerah-nyerah. Indonesia tuh gak pernah diajarin budayanya ngantri, Pak. Dan kenapa sih orang setiap liburan itu selalu fokusnya ke satu-satu itu aja. Itu-itu lagi? Sampai bosan gak sih? Ya mungkin. Nah itu juga perlu tuh ditanya juga ke pemerintah ya. Kenapa pilihannya itu tuh lagi? Itu tuh. Emang ada tempat yang lain apa gitu? Apakah anak ademnya kali? Mungkin, Pak. Kita gak ngejas tempatnya. Boleh-boleh IC. Boleh aja, Pak. Namun murah ya. Iya. Atau murahnya mungkin kan? Dekat mungkin, Pak. Mungkin deket Jakarta ya. Banyak pilihan yang murah. Yang penting ke puncak lah gitu ya. Nah makanya isu kita hari ini itu. Hari ini ya. Kenapa sih orang gak mau ngantri gitu ya? Aduh. Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus ya. Jadi macet yang dihubungkan dengan mengantri. Mengantri. Ya. Kita tahu-tahu dulu ya. Kalau macet itu kan sebenarnya bukan barang baru. Iya. Kenapa macet? Ya karena tadi ya. Banyak hal lah ini gitu. Pasti banyak hal. Entah karena jumlah volumenya yang banyak. Kejalannya gak tumbuh-tumbuh. Segitu-segitu aja gitu ya. Banyak hal. Tapi intinya ada sebegini. Kenapa sih bisa bikin macet? Memangnya di negara lain emang gak ada yang macet? Beda, Pak. Negara lain. Sini. Emang negara lain gak ada jumlah penduknya sebesar kita? Banyak. Banyak. India juga banyak. China juga sampe miliaran kok orangnya. Gak kira-kira ya. Tapi apakah sampai sebegitunya 24 jam kan gitu ya? Pertanyaan baru ya? Iya. Budayanya kita, Pak. Kan tadi dikorelasikan dengan budaya kita. Iya. Ini budaya atau kebiasaan ya? Kebiasaan. 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 Kebiasaan dalam berkendara lah gitu ya. Yang jadinya budaya, Pak. Yang jadi kebiasaan dan dianggap pembenaran. Iya. Budaya kan begitu ya? Iya bener-bener. Kebiasaan yang dianggap sebagai pembenaran. Pembenaran. Mungkin kita menyebutnya sebagai budaya. Mungkin ya? Koreksi ya? Koreksi kalau salah. Para budayawan. Tapi pokoknya gini. Kita harus sepakati dulu ya. Bahwa mengantri itu bagian dari rule. Aturan. Iya bener. Saya mah lebih sepakat ya. Kita ada satu bangsa lah gitu ya. Satu suku yang dia anaknya gak perlu belajar dulu. Baca tulis yang penting bisa ngantri. Itu bagian dari adab. Adab berarti, Pak. Adab berarti. Ngantri. Kenapa? Karena ngantri itu bagian dari kebiasaan yang positif. Bahkan dibalik. Kalau anaknya tidak bisa atau tidak mau ngantri. Berarti anaknya tidak beradab. Penting itu guys. Jadi itu dulu. Mengantri itu apa? Bisa ngantri makanan. Bisa ngantri di counter lah ya. Ngantri di SPBU. Ngantri lah. Bisa umum. Termasuk mengantri di jalan. Di jalan. Kemacetan. Di jalan lah. Mengantri apa sih konsepnya? Mengantri itu adalah. Tadi gitu ya. Membuat. Apa. Yang duluan di depan. Yang belakang. Yang datang belakangan di belakang. Artinya apa? Dia harus ngikutin. Berurutan. Dia di bagian yang mana. Bukan yang belakang maunya semua ke depan. Nyodok-nyodok bahasanya. Karena dong dong. Oh saya sibuk. Saya buru-buru. Semua orang juga buru-buru. Buru-buru. Semua orang juga iya. Panas-panas. Semua juga panas. Panas sama ya. Jadi intinya. Bahwa ketika anda datangnya belakangan. Ya udah itu emang. Posisinya di belakang. Posisinya kalian di situ. Ini datangnya belakang maunya di depan. Maunya minta duluan pak. Iya. Alasannya apa? Meeting lah. Buru-buru. Air panas. Air panas. Air panas. Air panas. Dengar segala macam alasan. Ada lagi pak. Apa? Kalau misalkan diprotes pak. Ada lagi. Apa? Jalanan umum ini. Nah itu dia pak. Ya itu. Ada lagi ya. Jadi akibatnya semua orang mencari pemenaran. Pemenaran. Nah kalau semuanya seperti ini ya salah. Salah. Salah banget ya. Jadi. Yang perlu ditanamkan. Di kita. Dalam proses berkendara ada. Adalah bahwa. Kita harus mau ngantri. Ketika berkendara. Buda yang ngantri dulu dibenerin. Ya. Kemudian yang kedua. Ya. Menurut pendapat saya pribadi nih ya. Sebagai yang sering ajar. Berkendara ya. Bahwa. Aturan berkendara itu. Harus diajarkan. Ya. Atau kalau perlu dimasukkan dalam kurikulum. Ya. Sekolah. Gitu ya. Gitu ya. Jadi atau. Ada hal yang memang dipelajari. Jangan perlu belajar sendiri. Gitu ya. Basicnya harus sudah ada. Ya. Jadi orang diminta untuk memahamin. Ya. Dalam bentuk. Pembelajaran yang. Resmi gitu ya. Kalau sekarang kan memang harus dipahami sendiri ya. Gitu. Akibatnya orang. Apalagi kita kan bukan. Kita kan jarang baca ya. Iya. Teman-teman. Sepakat gak bahwa. Kita tuh termasuk orang yang gak suka baca. Budaya. Budaya balik lagi pak. Budaya. Budaya baca kita tuh rendah banget. Rendah banget pak. Sepakat gak tuh. Silahkan komen ya. Ya. Kita tuh gak suka. Gak suka. Gak suka baca. Makanya tiktoknya laku ya. Gak suka baca ya. Karena goyang-goy. Buku-buku perustakan tuh. Pada tutup semua kan. Aduh. Ya itu perustakan sepi. Gak suka baca. Kecuali lagi mau ujiannya baru baca. Nah. Itu gak tau juga kan. Itu juga. Kalau baca. Kalau gak ngebet. Itu juga gak tau. Ada yang cuman juga. Tapi ya intinya. Kita gak suka baca. Gak suka baca lah ya. Jadi harus dipaksakan. Untuk pembelajarannya gitu. Kalau gak dipaksakan. Nanti jadinya gak belajar gitu ya. Dan ingat teman-teman. Berkendara tidak cukup bisa bawa kendaraan. Nah. Gak harus doain. Berkendara tidak cukup. Hanya bisa bawa kendaraan. Bisa. Tapi juga mau untuk mengikuti aturan. Itu juga penting. Penting. Penting gitu ya. Jadi kalau halnya bisa. Anak SD SMB pun udah bisa. Semua orang bisa. Bawa motor, bawa mobil. Motor kan kecil sih anak. Iya. Beberan merk tertentu kan mau kecil pendek ya. Anak sekarang tinggi-tinggi. Iya bisa. Bukan masalah bisa. Tapi mereka harus aturan. Ikut ya. Ikut aturan berkendara. Gak boleh ngebut misalkan di tempat umum. Gitu ya. Kemudian. Batas kecepatan berapa? Batas kecepatannya diatur. Iya. Tidak bunyi-bunyi kelakson pada daerah-daerah tertentu. Misalkan daerah. India tuh Pak. Tempat ibadah. Iya. Banyak. Jadi memang aturan itu. Apalagi misalkan. Tidak boleh bawa barang-barang yang begitu banyak. Sehingga membahayakan. Itu kan aturan. Volume. Iya. Kemudian apalagi tuh. Menghargai sama pengguna jalan. Itu penting Pak. Itu penting. Itu penting Pak. Tiba-tiba kan kayak misalkan. Ini. Ada Pak. Ini kan sebenarnya. Kalau. Saya mau tanya nih Pak. Jalanan lurus. Ketika ada gang ini. Yang mana dulu yang harus diutamakan Pak. Nah. Bagus nih. Jadi kalau aturan lurus sama belok. Yang utama tuh lurus. Lurus ya. Nah. Jadi teman-teman juga harus paham ya. Bahwa. Ketika ada yang lurus sama belok. Yang dahulu kan yang lurus. Yang belok keluarnya pelan-pelan. Di kita. Disebutnya sebagai blind spot. Blendspot. Apa sih blind spot. Area yang tidak kelihatan ya. Oleh pengguna jalan. Baik. Yang. Kita tidak bisa melihat lawan. Apa. Lawan. Kendaraan. Yang kendaraan juga gak bisa lihat kita. Itu namanya blind spot. Nah. Itu. Contohnya ada gang paling gampang. Iya. Gang tuh blind spot. Dia gak tau ada kita. Dan kita juga ada orang gak. Karena mungkin ketutupan sama tembok. Misalnya. Ya. Ada rumah orang. Ada tembok. Dia mau keluar. Gak boleh tuh. Langsung main. Londong aja. Buru-buru. Nah ini yang mengakibatkan terjadi kecelakaan. Kita yang celaka. Yang lurus. Karena mungkin. Tambah dadak. Atau yang tadi. Yang keluar dari gangnya. Ya. Mak-emak. 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 Sen kiri. Belok ke kanan. Terus. Tiba-tiba. Karena saya presiden. Oke. Nanti saya diserang mama juga. Karena sebenernya gak mama. Orang-orang juga banyak ya. Dalam defensive driving disebut sebagai pengemudi bimbang sebenernya. Oh. Pengemudi bimbang. Ada pengemudi yang. Ini sebenernya. Bukan. Arahnya mau kemana sih. Selan ke kiri. Belok ke kanan. Belok lagi. Itu dia. Itu mungkin juga pernah juga sih. Seperti itu. Masuk ke daerah yang kita gak kenal. Itu semua dibimbang. Nah. Di kita. Baik lagi ya. Mungkin usulan juga ya. Bahwa selama ini kita berkendara itu. Hanya dilihat pelanggarannya saja. Pokoknya pelanggaran kena tilang. Bayar. Misalkan bayar sidang. Atau apalah gitu ya. Tidak pernah ngebahas tentang kebaikan. Nah harusnya gitu ya. Karena dengan kondisi yang segitu parah sekarang itu. Kebaikan juga dihitung boleh. Harusnya pak. Hanya-hanya pelanggarannya dihitung. Kebaikan juga dihitung. Misalkan kita pasang dashboard ya. Daskemp. Daskemp. Ya kita laporkan ya. Bahwa selama berkendara kami tidak menganggar aturan. Kasih reward. Gitu. Reward pak. Potong pajak. Gitu. Yang setuju komen guys. Setuju komen guys. Tidak hanya jeleknya mulu yang dihitung. Kebaikannya perlu dihitung. Sehingga orang mau berbondong-bondong. Mau ikutin. Aturan. Bukan karena takut ya. Tapi memang. Butuhan. Butuhan. Atau perlu jangan bayar pajak. Orang yang. Iya dong gitu ya. Itu nggak pake pikiran. Harusnya bayar. Mulu langgar. Kenapa nggak dibalik. Ada reward punishment. Yang salah di punishment. Yang bagus di reward. Ini punishment-nya. Punishment-nya terus. Tolong bapak. Tolong bapak. Coba nih mungkin temen-temen bisa komen. Setuju nggak ya. Setuju dong. Pasti pada setuju pak. Pasti pada setuju pak. Buat aturan yang real. Yang apa. Yang menyenangkan kedua belah pihak gitu ya. Kayak gitu. Soalnya kan. Di Indonesia tuh gini pak. Peraturan itu. Dibuat. Untuk dilanggar. Tuh. Nah. Jadi balik lagi. Kita dalam berkendara. Tidak cukup. Bisa bawa kendaraan. Iya. Tapi juga harus ikut aturan. Dan ikut pembelajarannya gitu ya. Sekarang. Temen-temen juga perlu tahu ya. Temen-temen koreksi ya. Ada peraturan polisi nomor 2 ya. 2023. Bahwa ketika pembuatan SIM. Itu harus ikut pelatihan. Hmm. Coba koreksi dia. Coba ya. Setahu saya itu ada aturan baru tuh. Untuk pembuatan SIM baru. Sim baru. Jadi. Yang baru pelatihan dulu. Baru dia. Bisa mendapatkan SIM gitu ya. Atau dia ikut sekolah kursus gitu kan. Serta SIM nya. Tidapet gitu ya. Ada itu juga tuh. Temen-temen boleh tuh kayak itu yang. Buat perbaikan jalan ke depan. Jadi tidak hanya. Tidak cukup. Kita bisa bawa kendaraan. Tapi juga kita harus ikut aturan-aturannya. Menghargai pengguna jalan gitu ya. Ada batasan umur gitu ya. Kenapa? Karena memang harus. Orang-orang yang bawa kendaraan tuh harus sehat gitu ya. Harus dipastikan sudah dewasa. Jangan sampai kendaraan yang dipakai. Itu sebagai mainan dia. Atau mungkin sebagai senjata pembunuh. Bisa gak? Benar-benar. Dia kesel sama pacarnya men-tabrakin aja. Wah repot juga. Wah. Kenapa enggak ya? Iya benar-benar. Karena dipikir karena itu kan berbahaya. Benar-benar. Senjata itu jangan selalu pikiran anda senjata pistol atau gitu. Atau panah gitu ya. Kendaraan itu membahayakan. Membahayakan. Nanti bilangnya ngantuk lo ya. Kayak episode sebelumnya ya. Iya tuh. Udah ngantuk belum guys? Ya episode sebelumnya. Ngantuk. Alasannya ngantuk. Mungkin ya. Ada perasaan tidak senang sehingga di itu. Itu ya. Itu yang kita jaga gitu ya. Episode sebelumnya. Belum pernah gak semuanya juga sih. Teman-teman gitu ya. Jadi kita perbaikin. Ini saya juga mengajak teman semuanya harus belajar ya. Aturan-aturan berkendara gitu ya. Agar apapun agar selamat. Selamatnya buat siapa? Selamat buat diri sendiri. Dan juga buat bercarakan sekitar lainnya gitu. Jangan sampai ada yang ceraka gitu ya. Oh rambu-rambu penting Pak. Harus dipelajarin Pak. Rambu-rambu Pak. Teknik berkendara yang benar juga dipelajarin ya. Antisipasi ya. Bahwa apa namanya. Perlengkapan saat ke dan darurat juga penting ya. Apa dan sebagainya itu juga perlu Pak. Ya jadi jangan hanya bisa bawa kendaraan gitu ya. Harus tau juga aturan-aturan dasarnya. Sehingga selama perjalanan dia berjalan lancar. Dan balik lagi ke tema kita. Yang macet ya. Tolong ngantri. Ngantri. Budayakan antri. Buat komunitas ya. Kalau nggak ngantri. Sorakin Pak. Oh iya. Berapa enggak tuh. Nah. Datang nggak ngantri. Sepakat yang nggak ngantri. Sorakin. Jangan yang. Biar dia malu. Iya bener Pak. Jadi kita buat dulu grupnya. Grup yang baik. Yang nggak mau ngantri. Disuruh ngantri. Nggak bisa sorakin. Jadi apa dia buat malu. Nah. Ini kan nggak ada di kita kan. Iya betul-betul. Nggak ada. Malah jadi malah. Kalau. Kalau. Ikut ngantri. Malah jadi ini kan gitu. Jadi terlambat. Biasakan yang bagus. Ditekankan. Yang tidak ngikutin. Aturan. Itu dikasih. Saksi. Tapi juga. Saksi yang. Yang sosial aja ya. Disorakin. Atau apa. Sehingga dia malu gitu. Bikin rasa malu gitu. Ini kan karena kita nggak malu-malu. Simpen sih Pak. Ada daskem. Share aja. Sekarang kan jaman-jamannya viral tuh Pak. Daskem itu kan. Ya buat bukti sih. Alat bukti. Tapi kalau untuk saat itu. Saya pikir ada saksi sosial. Oh boleh boleh. Coba deh dipikirin. Tapi daskem dengan cara adanya daskem. Juga bisa Pak. Bisa bisa. Mungkin dipikirin gimana ceritanya gitu. Sehingga kita punya bukti lah. Tapi intinya adalah kita harus membuat komunitasnya positif. Tidak bisa sendiri. Pokoknya nggak bisa sendiri. Kalau kita. Sendirian. Yang lainnya. Penjahat. Misalnya ada penjahat nih. Yang bagus sendirian. Malah yang dianggapkan itu yang sendirian. Nah makanya tidak cukup. Kita berbuat baik sendirian. Tapi bikin komunitas. Kan bukan banyak ya. Komunitas berkendara. Komunitas bersepeda. Kemudian motor kan. Turin kan itu komunitas ya. Banyak-banyak. Ketika ada yang tidak ikut aturan. Kita berlakukan. Harus diterapkan. Diterapkan. Tapi berkelompok ya. Dan itu sebagai. Bagian dari hal positif. Jadi jangan sampai yang bagus itu malah yang. Aneh. Itu coba dipikirkan ya. Kita buka wacana ya. Tadi kan juga wacana ya. Kalau kita buat baik kasih doang potongan pajak. Nah kenapa nggak gitu ya. Sehingga bisa lebih apa. Bisa lebih menarik orang untuk berbuat positif. Berbuat positif. Be positif. Be positif. Be positif. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Usun-usulan kita nih. Bermanfaat. Sehingga bisa ke puncak nggak macet. Nah. Saya juga pengen di puncak. Saya juga pengen banget. Tapi kebanyakan saya puncaknya jangan long weekend. Yang hari biasa. Karena tau ya. Orjana lebih jauh dari Bandung. Mereka ke Bandung sekalian lagi. Nah itu dia. Kenapa itu juga harus. Itu-itu lagi. Itu-itu lagi gitu loh. Saya juga pengen dong. Ya mungkin yang murah sih. Sisi-sisi yang murah. Itu murah. Terus jajarnya sama kayak Jakarta gitu. Ah dibilang murah nggak Pak. Nggak dibilang murah sih nggak. Ya makanya masih degang cilok masih ada. Banyak lagi. Budayakan. Antri. Antri. Kita buat slogan ya. Antri. 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 Sekarang. Sekarang. Antri. Sekarang. Apalagi. Coba-coba bikin-bikin. Kita bikin apa. Iya-iya. Kalau yang nggak ngantri. Kita sorakin. Antri. 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 Sekarang. Yang nggak antri. Apa gitu. Biar nggak malu. Malu gitu ya. Kalau orang yang ada malu nggak ada imannya. Wuhh berat ya. Berat. Orang yang nggak punya apa. Nggak ada rasa malu. Nggak ada imannya. Ngeri nggak tuh. Ngeri nggak tuh. Ngeri nggak tuh. Oke. Selesai ya. Cukup ya. Untuk yang apa. Tema. Tema kita hari ini. Tema kita hari ini. Tema kita hari ini. Bukan bisa menjadi. Apa nih. Buka wawasan kita semua ya. Untuk. Berkendara aman. Berkendara ngantri. Gitu ya. Berkendara yang. Baik. Menyenangkan. Menyenangkan. Oh ya. Ngomong-ngomong soal tadi. Bang Ojan. Tadi kan katanya Bang Ojan. Di pasal berapa gitu. Mau ada. Bikin sim buat pelatihan gitu kan. Nah itu. Dimana sih Bang Ojan? Kalau pelatihan DDT bisa di Safe Trainings ya. Oh Safe Trainings ya. Ya. Safe Trainings ya. Nanti Mas Aras bisa taruh di. Link di bawah gitu ya. Kita ada kelas setiap bulannya. Silahkan ikut. Baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar. Motor dan sebagainya. Apa itu Pak DDT? Yang bulan juga ada. DDT itu apa Pak? Defensive Driving Training. Nah. Mantap. Ikutin story-nya. Di Instagram ya? Instagram ada. Website. Website ada. Instagram ada Pak. Oke. Silahkan yang mau ikut. Kita belajar bareng ya. Supaya kita lebih tambah pintar dan bisa berkedara dengan aman dan selam. Amin. Oke. Oke terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang. Mantap. Kita ketemu lagi nanti ya. Di next episode berikutnya. Yang lebih bermanfaat. Yang lebih bermanfaat. Lebih top. Edukatif. Dan menyenangkan. Menyenangkan. Gak bosan-bosan ya. Gak bosan-bosan. Gak bosan-bosan. Dan gak bosan-bosan juga nih Bang Ojan. Saya mau menyebarkan. Kita mau menyebarkan virus-virus K3. Virus lagi. Virus cinta. Virus cinta. Oke. Sampai ketemu di next episode berikutnya di Bengkel K3. Oke. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Dadah. Bye. Bye.